Hai semua kembali bersama gue YPFC balik lagi di game Sunny Rabbit ya versi One Piece teman-teman Oke ya jadi di video kali ini ya kita bakal coba ya untuk nge-review dan kita bakal nge-awakening ya gila cuy awaklinnya si Baba ya White Bird cuy ya kita bakal nge-awakening si White Bird teman-teman Oke langsung aja kita pergi ke karakternya ya dan disini kita cari Oji-san ya ini dia ya Barba Blanca ya Oke ya dan sudah tersedia ya untuk menu awakeningnya dan kita hanya harus melengkapi atau menyelesaikan 3 S-Quest ya hanya harus menyelesaikan 3 S-Quest ya teman-teman untuk bisa nge-awakening si White Bird ini dan langsung aja kita pergi ya untuk melawannya teman-teman ya dan ini dia ya untuk state yang pertama manusia terkuat di dunia ya manusia terkuat di dunia ya gila bener ya dan disini kita hanya bisa menggunakan si White Bird doang hanya sendiri doang ya hanya bisa menggunakan White Bird doang ya Barba Blanca namanya cuy Oke let's go dan lawannya disini ya ada si bagi terus kemudian si lupi ya oke Bener-bener karakter terkuat di bumi anjay bener-bener hero terkuat di bumi juga satu pukulan langsung membumbar oke dan disini kita bisa menggunakan lebih dari satu karakter ya oke bawa si Jinbe bawa si Ace ya terus bawa Oji-san dan kita coba lihat ya apakah Oji-san ratu untuk mengalahkan mereka ya lawannya Mihawk terus kemudian si Good Enel ya gila bener ya mudah banget lihat satu kali pukulan sama Oji-san langsung keluar cuy satu pukulan loh bos dan ini ya stage terakhir cuy ya kelas S-Quest terakhir ya oke sebelum kita bisa nge awakening ya oke kita bawa ya kita satu aja lah pakai Oji-san aja lah eh nggak bisa ya kalau kalau pakai satu karakter bisa nggak ya coba kita lihat ya ini kelar nggak kalau 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 pukulan satu karakter lawannya lawannya White Black Bird ya White Bird ini Black Bird cuy nah kita coba lihat ya kelar atau enggak ya lawan lawan satu orang harusnya sih kelar ya oke nice ya udah selesai teman-teman dan ya sekarang saatnya kita untuk awakening si Oji-san ini ya mana ya Nah ini dia langsung kita awakening nice banget ya kita mendapatkan skill atau keterampilan baru yaitu ikitosen ya ikitosen ya ikitosen itu bisa menggunakan kemampuannya untuk memberikan gelombang besar ya memberikan physical attack ke seluruh musuh widih sakti banget Oji-san kita sudah dan sudah Prem kuning sekarang ya Premnya sudah menjadi Prem kuning ya Oji-san mantap solo Oji-san oke kita masukin aja equip masuk equip oke sudah pada masuk ya kita lihat di mana ya harusnya sih nggak terlalu bawah ya Nah ini dia ya ini dia ya Kapten bajak laut Shirohige dikenal sebagai orang terkuat di dunia ya Shirohige adalah karakter dengan damage yang tinggi ya kemampuan tank dan kontrol yang bagus ya ingat kontrol teman-teman ya kontrol yang bagus oke dan untuk skillnya kita lihat tsunami tuh skill pertamanya tsunami ya Shirohige menciptakan gelombang ke arah musuh memberikan magical attack ya ke seluruh musuh wow terus kemudian skill kedua kaisin ya gempak besar yang mengguncang musuh ya memberikan magical attack ke seluruh musuh ya damage plus 2000 setun selama 2 detik ya terus kemudian Murak Murakumogiri ya Murakumogiri mengayunkan pedang besarnya dan membuat gelombang dahsyat memberikan physical attack ke seluruh musuh Oke terus kemudian gura-gura nomi ya bisa meningkatkan physical attack magical attack dan true damage ya physical attack magical attack dan gantung damage plus 930 ya dan ini dia skill yang terbaru yang berdapatkan ikitosen ya ikitosen tuh bisa menggunakan kemampuannya untuk memberikan gelombang besar memberikan physical attack ke seluruh musuh ya physical attack plus 100,5% gila banget gitu gede banget 100,5% itu gede banget ya itu seriusan gede banget cuy oke dan kita bakal coba ya seperti biasa ya gue mau coba kayaknya di gimana ya ya lalu jangan di stronghold juga jangan stronghold ya kita coba di mana ya teman-teman di adventure ada misi nggak ya di adventure ada misi gak terlalu easy ya terlalu easy di sana aja ya terlalu easy-easy seperti biasa lah kita coba gunain di main quest aja ya ini soalnya sudah set terbaru ya Wano country ya kita sudah menyampe ke negeri Wano teman-teman ya dan disini kita hanya akan menggunakan satu karakter seperti biasa ya karena kita bakal mengetes kemampuan dari ojisan kita teman-teman gila banget ya cuy ini udah level 102 ya sudah level 102 sudah awak ke nih kurang apa ya kurang apa sih nggak ada kurang-kurangnya ya oke kita coba lihat ya lawan kerocok di sini gila banyak langsung dihajar satu kali oh masih kuat bertahan masih kuat bertahan cuy masih kuat bertahan dan ini dia ya ultimatenya bakal kita gunakan di web yang kedua saja loncat musik tapi ini ya nah ini yang bagus ya ini yang bagus ya yang bisa apa namanya gempa ya nah kita coba lihat ya cuy ini dia ultimate skill dari si ojisan tuh mulai pari pedang ya wuuh dari tangannya keluar keluar air ya keluar dari tsunami gitu dipecahin gila bener sih terlalu bagus ya cuy terlalu bagus ya cuma lawannya ada mihok sama si krokodil ya jangan-jangan tidak mampu nih cuy tidak mampu nih kena satun ya masalahnya kena satun cuy aduh kita belum mampu untuk sendiri ya cuy ojisan kita cuy ojisan kita tidak mampu sendiri ya oke lah karena ojisan kita dihajar ya kita bakal coba untuk membawa ya anak buah-anak buahnya tuh kita bakal coba untuk membawa si es ya kita bakal bawa si es terus kemudian siapa lagi ya ah udah nggak ada lagi anak buahnya kita bawa yang ada aja ya kita bawa si kuma terus kemudian si putri ya si putri sama satu lagi kutusok anjay kita taruh berikut di belakang ya ini harusnya bisa masak enggak bisa tuh masa ini nggak bisa wuhh gitu aja sama kuma langsung selar cuy oke let's go kita masuk ke web yang kedua ya web yang kedua ya lawan ini nih mihok terus kemudian protokol ayo ya mampu yang setun si kuma ya yang disetun si kuma di gigi gigi semang lanjut web yang terakhir untuk di web yang terakhir ya lawannya ada mihok crocodile terus kemudian don't hate ya don't hate oh ini ya si putri yang ngeluarin ikan doi mantap 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 ini sih wajib ya buat kalian awakening ya si shirohige ini teman-teman worth it untuk di awakening ya sangat sangat worth it untuk di oke oke kita lanjut ke stage yang kedua kita lanjutin ke stage yang kedua teman-teman ini musuhnya ya soro semua tembak doang ya sama kuma ditembak doang sama kuma langsung bubar kemudian di tsunami sama di gempa ya kelar langsung satu web tembak sama usok ini disembak sama usok disembak sama rumah dan lalu sama koji-san disembak pedang tsunami keluarin ya baru mau di gempa tuh ya bubar nah ini lah kontrokan gini semua ya coro semua belum juga normal udah aja ya ya baru sampai sedih yang udah udah enggak kelihatan lagi bukan akhirnya cuy ya langsung kedorong langsung kedorong ke belakang langsung kedorong ke belakang cuy gila 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 Oke nice ya kelar cakep bener ya bubar satu terus kemudian lanjut ya kita coba wano kuni lagi set ketiga ya satu strip tiga satu tiga uset ya lawannya komplotansi bagi cuy Tama telah ditangkap oleh anak buah kaido ya kami bertemu samurai cantik bernama Kiku saat dalam perjalanan menyelamatkan Tama Widi Samurai cantik katanya bos Samurai cantik dia nggak tahu siapa gitu ya Oke guys mati satu kali gempur nih satu kali gempur udahan anjir satu kali gempur udahan Oke nanti Wai nih bentar lagi udah bakal ketemu dengan wanita cantik ya Kiku wanita cantik ya tuh nah lempar pedang Gunami terus kemudian di Unpaku diwantung selalu langsung kelar gila bener sirohige Gigi sirohige Gigi ya oke mantap show world dapat 3 bintang kita ya dapat 3 bintang lanjut lagi nih ya kita nih terakhir ya lawan si lupi cuy 1 strip 4 ya menyelamatkan tama dari anak buah kaido jadi tamanya masih ditahan sama anak buah si kaido teman-teman santai saja ini lawannya hanya bandit coro ya cuy bandit roco si kelar dong begini doang nih ya tsunami baru keluar udah-udahan gila lempar pedang tsunami terus gempak gila terlalu easy PG terlalu easy PG ya dan ini untuk stage terakhirnya ya uma yang menghap terus ada si blackbird ya langsung didorong ke belakang dengan ketun udah kelar oke lah teman-teman ya jadi mungkin begini aja ya untuk review si sirohige nya ya teman-teman ya tetap ayah menerima whitebird ini ya whitebird ini sangat overpower ya overpower pakai banget cuy ya jadi wajib kalian build ya sampai di awakening oke untuk penyakutupi sampai sini thanks for watching and next video chao salam apa Glenn Tidak baa me baa ень hai t c baa t baa c c c